Halo teman-teman semua, ini adalah Central Library University of Queensland dan ini merupakan perpustakaan terbesar yang ada di universitas. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk keliling melihat setiap sudut dari perpustakaan ini. Pada umumnya, orang datang ke library dengan berbagai alasan. Ada yang datang karena mereka memang ingin menyelesaikan tugasnya atau ada yang sekedar mencari udara sejuk sambil menghindari panasnya summer di musim ini. Di dalam library tersedia banyak komputer yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kita hanya perlu memasukkan nomor mahasiswa dan secara otomatis komputer akan dapat digunakan. Di dalamnya juga terdapat cafe kecil tempat kita bisa membeli kopi demi menghilangkan kantuk yang kadang datang sesekali. Selain itu, ada juga tempat duduk warna biru dan ungu yang sekaligus dijadikan sebagai tangga untuk naik ke lantai dua. Di setiap lantai telah tersedia meja-meja khusus yang disediakan untuk mahasiswa mengerjakan tugas atau membaca buku. Oh ya, saya hampir lupa. Di sini ada juga dapur, yaitu tempat di mana kita bisa menyimpan bahan makanan kita di kulkas, menghangatkannya dengan microwave atau mengambil air panas maupun dingin secara gratis. Di lantai tiga dan empat terdapat buku-buku. Di lantai ini tersedia buluhan bahkan ratusan ribu buku yang bisa dipinjam. Terima kasih telah menonton! Pagi teman-teman semua, perkenalkan nama saya Red Kisan Adi. Saya adalah salah satu mahasiswa di University of Queensland, Australia. Saya sedang mengambil jurusan Master of Development Practice. Dan ini adalah semester kedua saya. Saya masuk di winter 2018, yaitu bulan Juli. Ada pun video-video saya kali, bukan kali ini ya, video-video saya kali ini dan ke depannya akan berisi tentang kehidupan akademik saya di Australia. Dan video kali ini akan membahas tentang library. Mengapa library menjadi begitu penting bagi saya? Karena tidak dapat dibungkiri bahwa library adalah jantung dari sebuah universitas. mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu di library daripada di ruang-ruang kelas. Saya sendiri bahkan merasa bahwa hampir 70% kehidupan akademik saya itu saya habiskan di sini. Ada pun di University of Queensland, terdapat tiga perpustakaan utama, yaitu Central Library, Library, yang kedua ada namanya Low Library, dan yang ketiga ada namanya Biological Science Library. Dan tentunya ketiga library ini memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Kalau di Central Library, keunikannya adalah dia besar, bisa menampung banyak orang, dan tersedia buku-buku yang sangat variatif dan saya kira lengkap kita bisa meminjamnya, batas minyamannya biasanya satu bulan.